Oke, yang kedua Arozil, Arozil ini orang-orang yang tersisi, orang tersisi ini biasanya karena kekuasaan, penguasanya bukan grupmu atau tidak peduli sama kelompokmu yang diangkat jadi status sosial tinggi punya jabatan macam-macam yang grupnya saja. Nah, orang-orang yang tersingkil ini namanya Arozil, harusnya kamu bisa jadi takmir di sini, tapi kok ya kebetulan ketua takmirnya dari Uwin, akhirnya yang diangkat jadi takmir Uwin semua, yang tidak Uwin tidak diangkat, nah itu yang tidak diangkat namanya Arozil, orang yang tersisi, padahal sebenarnya dia punya hak. Harusnya kamu bisa jadi PNS, tapi kamu tidak bisa jadi PNS karena kamu bukan anggota kelompok A, yang diterima kebanyakan kelompok A, nah itu berarti kamu Arozil, orang yang tersisi. Ini juga harus dibela, ada Mustad Al, ada Arozil, yang terakhir populer, Fukoro dan Masakin, Fukoro miskin itu orang yang tidak punya harta, Fukoro itu orang yang tidak punya harta banget. Gampang-gampang kan ini, jadi orang yang punya, jadi orang yang miskin sekali, orang-orang yang sangat kekurangan, kalau miskin itu orang yang tidak berharta atau tidak berpenghasilan. Definisi simpelnya itu, empat ini loh yang harus kita bela, kalau di Farid Esad. Kita merumus, kalau besok jadi pemimpin, kalau besok kalian punya kekuasaan, punya power, usahakan, bela lah empat kelompok ini. Empat kelompok ini juga yang dulu diperjuangkan oleh para nabi. Jadi pertama-tama bukan muslim kafirnya, tapi Mustad Afun Arozil, Fukoro wal Masakin. Masakin artinya orang-orang miskin, saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia kemudian diserap ada istilah Masakini. Masakini itu sama kayak kontemporer, tapi kalau Masakin itu sebenarnya artinya banyak orang miskin. Di kita jadinya hari ini kontemporer, mungkin maksudnya masa kini banyak sekali orang miskin. Oke. Nah, kalau tadi penindasan, sebabnya penindasan itu dua. E3. Yang pertama penguasa yang tidak adil, malak. Malak itu penguasa yang jelek, tidak adil. Itu juga diserap oleh bahasa Indonesia, kalau ada preman mau nyegat kamu, minta duit namanya dipalak. Malak. Ayo. Kamu dipalak itu berarti kamu dikuasai secara tidak adil, duitmu diminta. Itu kata serapan juga berarti mungkin. Malak mutrif sama mutakabbir atau mustakbir. Malak itu pemimpin yang merendahkan orang-orang yang dipimpin. Orang menghinakan orang-orang yang dia pimpin sendiri. Yang kedua pemimpin yang nyari untung hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri. Ini sumbernya ketidakadilan. Kalau ada pemimpin semacam ini, cepat-cepatlah minta diganti. Karena kalau tidak, pasti akan banyak muncul mustad afin, fukoro, masakin, dan yang kedua tadi, arotil. Jadi kalau terdeteksi ada pemimpin yang tidak fair, tidak adil, merendahkan anak buahnya sendiri, merendahkan rakyatnya sendiri, sebagian atau semuanya bahkan. Dan yang kedua, hanya nyari untung untuk dirinya dan kelompoknya. Kalau sudah jelas indikasi ke sana, usahakan cepat diganti, biar orang-orang lemahnya tidak semakin banyak. Yang kedua, mudriff. Mudriff ini orang kaya yang serakah. Ini juga bahaya orang semacam ini. Karena orang kaya kok serakah. Dia punya banyak sekali fasilitas untuk memperkaya dirinya, memperkaya dirinya terus. Kalau tidak dihentikan, dia akan jadi gurita yang luar biasa. Mudriff. Kalau ada struktur yang mengizinkan lahirnya mudriff, ya kamu usullah untuk struktur dan sistem itu diganti. Harus ada batas. Tidak boleh orang memperkaya dirinya sakpol-kole. Karena kalau orang dibolehkan sakpol-kole, nanti kayak analisisnya maka itu loh. Pemilik modal akan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kita semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Itu mudriff. Hati-hati dengan mudriff, hati-hati dengan malak dan juga kelompok mustadbirun. Orang-orang sombong, orang-orang yang pinter dan merasa pinter, penting dan merasa penting. Ini juga merusak tatanan, menghasilkan mustadafun. Biasanya kelompok-kelompok mustadbirun inilah nanti yang jadi sandarannya malak dan mudriff. Orang yang merasa dia menguasai banyak hal. Orang yang merasa dia yang paham banyak hal. Orang yang merasa ilmunya paling banyak dan seterusnya. Ini mustadbirun. Jadi, kalau di sekeliling kita ada malak, ada mutriff, ada mustadbirun. Apalagi banyak, pasti di situ akan lahir banyak juga mustadafun, arozil, fukorok, masakin. Mungkin, kalau di rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, tapi rata-rata itu kan dicampur antara orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Tapi hakikatnya sama. Terjadi struktur yang tidak adil, eksploitatif. Ya, kayak di Farid Esa kan kasusnya. Ya, kalau disuruh tanding fair antara kulit putih sama kulit hitam, ya mesti kalah kulit hitam. Kenapa? Fasilitas macam-macam yang punya yang kulit putih. Jadi, strukturnya harus diubah. Sama, patriarki juga begitu. Patriarki itu kan laki-laki dominan selama berabad-abad. Kalau disuruh tanding fair, gak usah dijatahlah perempuan itu. Ya sudah, laki-laki silahkan daftar, perempuan silahkan daftar biar bertanding secara fair. Kemungkinan besar yang menang laki-laki. Karena selama ini dia dapat fasilitas banyak. Punya fasilitas banyak. Maka harus ada namanya keberpihakan. Sementara, sampai posisinya sejajar. Kalau sudah sejajar silahkan tanding. Tapi selama masih jomblang kok disuruh tanding. Yang lebih tinggi pasti menang. Jadi, yang lebih kuat, lebih kaya pasti menang. Maka, pertandingan itu harus fair, harus adil. Terus. Nah, itu potongan kalimat dari bukunya Farid Esak. Dan kita gak usah nyari. Dimana sih, Pak, ada yang tidak adil itu. Di sekeliling kita pasti ada. Realitas dimana kita hidup hari ini. Dicirikan oleh penindasan, kemiskinan, eksploitasi terhadap alam, bumi, dan manusia. Kalau kamu bingung eksploitasi dimana, Pak. Cari sekelilingmu pasti ada. Di seluruh dunia ada eksploitasi terhadap alam, terhadap bumi, dan juga terhadap manusia. Perjuangan antarkelas pasti ada. Dan oleh ketiadaan komitmen jenis apapun kepada Allah Sang Pemelihara. Orang melakukan semua kejahatan tadi, semua penindasan tadi, semua kegeliman tadi, menunjukkan dia gak komitmen sama Allah. Menunjukkan dia gak sadar bahwa ada Allah. Menunjukkan dia gak ingat bahwa hidup ini sementara. Dia di dunia ini bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia punya tugas untuk membuat dunia ini tertib damai, adil. Jadi kehilangan komitmen. Itu ciri realitas kita hari ini. Penindasan kemiskinan, eksploitasi perjuangan kelas, dan lenyapnya komitmen. Lebih dari 2 per 3 umat manusia sengsara. Karena mereka merasa di dasar sistem. Kita menyebutnya di bawah garis kemiskinan. Itu gak cuma di bawah. 2 per 3 orang ada di dasar malahan. Gak cuma di bawah. Kalian ini mungkin termasuk yang mending loh ya. Mungkin di atas. Kalian ini sesantai-santai ngopi-ngopi. Kalau ditanya makan apa besok pasti makan. Gak ada kan yang bingung besok makan apa. Paling kalian mikirnya bukan besok makan apa, tapi besok makan di warung mana itu. Levelmu kan itu. Tapi saudara-saudaramu banyak yang di dasar itu pertanyaannya besok bisa makan apa enggak. Oke. Sengsara. Yuk yang nasibnya baik sekali dua kali ketemu stasiun TV terus masuk TV. Terus banyak yang nyumbang. Terus disuting sambil nangis-nangis. Biasanya kan itu satu dua tapi masih jutaan yang seperti itu. Masih banyak anak kecil. Masih banyak janda-janda. Masih banyak yang harus kita tolong. Oleh karena itu pertama-tama yang diubah bukan satu persatu ditolong. Atau satu orang dua orang yang ditolong. Tapi strukturnya yang harus diganti. Sistemnya yang harus diubah. Maka kita perlu jihad. Jalurnya paling gampang apa agama. Oleh karena itu ayo katanya Farid Esak mari kita merumuskan pemahaman agama pemahaman Islam yang menggarap ini. Yang bisa melepaskan orang dari kemalasannya kemiskinannya. Melepaskan orang dari ketertindasannya. Jadi secara sengaja kita tafsirkan agama ini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan. Itu maunya Farid Esak. Ada sih saya potong kalimat tentang ada yang mengatakan bahwa penindasan berada dalam takdir kita. Ada orang yang bilang Pak itu kan takdirnya Pak dalam hidup ini kan memang wajar. Ada yang kaya ada yang miskin. Aturannya memang begitu. Masa harus sejajar kaya semua Pak? apabila penindasan berada dalam takdir kita maka pembebasan juga merupakan takdir kita. Tidak ada yang nyuruh kita meratakan semua manusia biar tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada. Yang kita cuma disuruh berjuang mewujudkan keadilan. Apakah keadilan itu nanti wujud apa tidak bukan urusan kita. itu urusannya Allah. Jadi kalau kemiskinan itu kita bilang takdir perjuangan juga takdir kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjuang. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk membela fukorok masakin. Meskipun mungkin secara sunatullah tidak mungkin habis-habis tidak mungkin tapi tugas kita berjuang. Sama kaya kalian belajar tugasmu belajar paham apa tidak paham bukan urusan kita. Yang penting belajar tugasmu bekerja kaya atau tidak bukan urusan tugasmu itu kawin nanti dapat anak apa tidak bukan urusan kita kan mampunya sampai level kawin jadi apa tidak bisa bayi tabung bayi tabung juga sukses bukan tergantung manusia juga jadi wenang kita kalau bahasa jawanya kemampuan kita hanya sampai level usaha termasuk usaha pembebasan ini tidak usah mikir alapak diperjuangkan seperti apapun ya mesti tidak sukses yang dilawan orang besar besar tidak masalah siapa yang nyuruh harus sukses yang penting kamu sudah berjuang sesuai kadar kemampuan Allah sudah menilai sampai di situ jadi tidak usah pakai alasan takdir kamu berjuang juga takdir kayak yang sering saya ceritakan itu kalau orang maling alasannya takdir bahwa dia maling kalau dia dikroyok orang kampung dikroyok itu juga takdir jadi tidak tidak bisa kita beralasan takdir iya sih menurut Allah hidup kita A sampai Z itu ada skenario nya cuma yang tahu skenario nya cuma Allah bukan kita yang ngerti nasib kita seperti apa kan cuma Allah kita enggak tahu tugas kita berusaha agar baik apa bisa berubah yang sudah ditakdir itu kan bisa buktinya apa kita disuruh berdoa kita disuruh berusaha itu kan berarti bisa makanya rukun iman itu kan enggak cuma beriman pada kodok tapi juga beriman pada kodar kodok itu ketetapan Allah sejak zaman azali di laukil mafud kalau kodar itu kan intervensi Allah dalam kehidupan ini kalau hanya kodok saja skenario zaman azali saja nanti sama kayak yang dituduhkan orang barat bahwa Allah itu kayak tukang bikin jam jam selesai terus ditinggal sudah bekerja dengan hukumnya sendiri enggak Allah juga intervensi Allah juga terlibat terus dalam hidup kita makanya kita disuruh berdoa kita disuruh berusaha kita tidak boleh putus harapan karena Allah bisa intervensi mungkin jatahmu sebenarnya tidak terlalu cakep tapi kamu berdoa terus tirakat terus Allah kasihan kasih lebih cakep dikit lah kasihan bisa makanya enggak usah pesimis karena Allah intervensi Allah tidak nganggur dalam tanda petik jangan dibayangkan Allah itu sudah dikasih sunat Allah sekarang nganggur santai-santai di kantornya misalnya tidak begitu Allah terlibat Allah hadir anytime kita saja yang sering tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa Allah hadir kita gampang galau gampang kecewa gampang sedih gampang ngamuk itu menunjukkan kamu enggak yakin kalau Allah itu ada dan hadir kita punya Allah enggak usah segitunya sumpek enggak usah segitunya galau tenang saja jadi ada Allah berjuang saja enggak usah takut macam-macam hasilnya serahkan lagi pada Allah sambil berdoa minta hasil yang terbaik kalau rasanya belum terbaik itu mungkin ditunda oleh Allah atau Allah guna skenario yang berbeda yang mungkin lebih baik daripada yang kita minta itu caranya oke ayo merumuskan pemahaman agama yang mendukung pembebasan nah ini maunya Farid Esak jalan pertama mengubah pemahaman adalah cara kita membaca Al-Quran nanti nanti ada 6 gaya cara orang menyikapi Al-Quran sebagai pedoman ada gaya orang dalam ada gaya orang luar orang dalam itu kita sendiri yang muslim orang luar itu yang non muslim yang orang dalam punya tiga gaya gaya muslim awam mungkin kita termasuk awam ada gaya ulama konvensional ada pembaca yang kritis kelompok muslim awam itu biasanya memperlakukan Al-Quran ini istilahnya Farid Esak kalau orang jatuh cinta itu kayak orang cinta buddha tidak ngerti pacarnya gimana pokok segalanya adalah pacarku top pokoknya tidak ada jadi membacanya pasrah tanpa pertanyaan tidak boleh dikritik sedikit pun tidak boleh dipertanyakan pokoknya diterima saja full 100% disayang sayang diciumi tiap hari Qurannya bukan pacarnya kalau pacarnya tidak boleh diciumi tiap hari kamu jadi itu kelompok awang cinta monyet cinta monyet itu kan menggebu-gebu biasanya tidak kritis disebut cinta monyet karena cintanya anak yang masih ABG masih kecil masih suka jalan-jalan lihat monyet di kebun binatang makanya disebut cinta monyet cinta cinta